Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa? Get News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Ovi Sofia, inilah Get News lengkapnya Intro Ya baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Setelah melalui seleksi yang ketat, DPP Partai Golkar akhirnya memberikan surat keputusan yang menunjuk Imam Kavali sebagai Ketua DPRD Lombok Barat yang baru Menggantikan Sumiatun yang mundur sebagai Ketua karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Lombok Barat Pasca mundurnya Sumiatun sebagai Ketua DPRD Lombok Barat karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati mendampingi Fauzan Khalid Secara otomatis jabatan Ketua DPRD Lombok Barat untuk sementara kosong Akhirnya setelah melewati proses seleksi panjang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memberikan surat keputusan Yang menunjuk Imam Kavali sebagai Ketua DPRD Lombok Barat menggantikan Sumiatun Subardi, Wakil Ketua DPD 2 Partai Golkar Lombok Barat Yang menyerahkan langsung SK DPP Golkar ke Sekretariat DPRD Lombok Barat meminta Agar SK DPP Golkar segera diproses Dan segera dilangsungkan proses pergantian antarwaktu Dan kami sudah membawa surat SK bernomor 011 Garing Golkar Lombok Barat Rumawi 3 2018 Tertanggal 29 Maret 2018 Frihal pergantian antarwaktu Ketua DPRD Kepupaten Lombok Barat Dari Saudari Hajah Sumiatun kepada Saudara Imam Kavali SPD Sementara itu, Isnanto Karyawan Sekretaris DPRD Lombok Barat Menyatakan pihaknya akan langsung memproses surat keputusan yang diterimanya Dan sesegera mungkin melaksanakan proses pergantian antarwaktu unsur pimpinan DPRD Kita tindak lanjuti Ya harapan kita bersama supaya secepatnya Ini Pak Haji Memang karena kegiatan kita kan berkaitan dengan kutlobar Ya sebagai kado mungkin Pak Haji ya Sebagai kado kutlobar juga dalam hal ini Dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, Ket TV Menjelang puasa Ramadan 1439 Hijriah Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Memastikan stok kebutuhan bahan pokok di pasaran stabil Hampir setiap tahunnya, bulan suci Ramadan menjadi pemicu naiknya harga-harga sembako Meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat menjadi penyebab utamanya Kenaikan harga saat Ramadan terjadi untuk hampir seluruh jenis sembako Namun, menjelang bulan Ramadan 1439 Hijriah tahun ini Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Memastikan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran dipastikan stabil Yang penting kami menjaga stok itu ada di pasar Sekarang harga cabai kan sudah dulu Sudah Rp45.000 Nah, kalau sekarang yang kita antisipasi Cuaca Tapi selamanya cuaca ada aman kan Insya Allah bulan Mei Cabai NTB ya Cabai Lombok Utamanya Cabai Lombok Sudah beredar di pasar-pasar rakyat Sally menegaskan Pihaknya sampai saat ini Masih melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasaran Seperti yang diketahui Jika sebelumnya harga cabai melonjak dari Rp100.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp45.000 per kilogramnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Beberapa atraksi bela diri Seni bela diri daerah Ditampilkan dalam hari ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja dan Limas Nusa Tenggara Barat Yang digelar di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Atraksi semakin meriah Saat beberapa anggota Pol PP Menampilkan atraksi adu kepala Dalam hood ini juga Dibacakan ikrar bersama Untuk siap mengamankan field group dan food press mendatang Beberapa atraksi bela diri Ditampilkan oleh anggota Satuan Polisi Pamung Praja Dari perwakilan Kabupaten Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam hood Satpol PP ke-68 Dan hood Linmas ke-56 Yang diselenggarakan di kantor Bupati Sumbawa Berbagai atraksi bela diri dan kesenian Dipertontonkan kepada tamu undangan yang hadir Dari masing-masing anggota Satpol PP Kabupaten Kota di NTB Mulai dari atraksi bela diri Dan memecahkan genteng di atas kepala Oleh Satpol PP Kabupaten Sumbawa Kemudian atraksi karaci Yaitu atraksi saling pukul dengan rotan Oleh anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Timur Yang menarik adalah Atraksi adu kepala Oleh anggota Satpol PP Kabupaten Bima Yang merupakan tradisi suku Bima Sejak dahulu kala Atau oleh masyarakat Bima Disebut tradisi Mpaan Tumbu Para anggota Satpol PP ini Dengan berani mengadu kepala mereka Selain mengadu kepala Anggota Satpol PP ini juga mengadu Kekuatan kepala mereka Dengan tiang tenda dan tiang bendera Yang ada di halaman kantor bupati Dalam kesempatan tersebut Kasatpol PP NTB Lalu Dirjaharta mengatakan Ribuan anggota Satpol PP Senusa Tenggara Barat Siap bersama-sama TMI dan Polri Membantu pengamanan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilgub NTB mendatang Sementara Ribuan anggota Linmas juga disiapkan Untuk pengamanan di TPS-TPS seluruh wilayah Di Nusa Tenggara Barat Kita di Satpol PP ini dalam rangkaian Ulang tahun Satpol PP ke-68 Dan Satlinmas ke-56 Punya tema kali ini adalah Disiapkan Pelaksanaan Pilgada Dalam hutpol PP kali ini juga Dilaksanakan pembacaan ikrar bersama Oleh masing-masing Kasatpol PP Senusa Tenggara Barat Dalam rangka Siap mengamankan Pilgub NTB 2018 Dan Pilpres 2019 mendatang Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang GetTV Oke pemirsa Bagi Anda masyarakat Sumbawa Barat Yang ingin menikmati liburan di dekat kota Mungkin tempat wisata yang satu ini Sangat cocok untuk Anda Ya namanya Danau Lebo Taliwang Danau Lebo Taliwang menawarkan Daya tarif pemandangan alam danau Yang indah dan asri Dengan kehidupan tumbuhan air Dan hewan liar yang mempesona Seperti apa? Ini dia berikut liputannya untuk Anda Puluhan masyarakat kota Taliwang Dan sekitarnya memilih berkunjung Dan berwisata di Danau Lebo Taliwang Wisata yang terletak di pintu masuk kota Taliwang ini Merupakan wisata yang paling ramai Dikunjungi wisatawan di akhir pekan Danau Lebo Taliwang menawarkan Panorama Alam yang indah Selain menyajikan panorama alam yang indah Di lokasi wisata Danau ini Wisatawan yang berkunjung bersama keluarga Juga bisa mengajak anak-anaknya bermain Karena pengelola juga menyediakan tempat bermain Dan spot memancing Atau wahana permainan air Bagi yang doeng selfie Pengunjung juga bisa memanfaatkan momen Dengan berfoto di berbagai spot selfie Yang telah disiapkan oleh pengelola wisata Tidak hanya itu Pengunjung juga disuguhkan panorama Danau Lebo yang indah Dengan berbagai keanekaragaman hayati di dalamnya Kegiatan nelayan beraktifitas Juga menambah keindahan Dan menjadi daya tarik tersendiri Yang disuguhkan wisata Danau Lebo Taliwang Karena Lebo ini merupakan salah satu tempat wisata Yang paling dekat dengan kota Taliwang Bagi saya Lebo itu sangat menarik Karena kalau dilihat dari atas itu Sangat menarik sekali Jadi banyak wisatawan yang datang ke sini Terutama yang dari luar juga banyak Pokoknya dari Sumbawa, dari Mataram Pasti datang ke sini Masyarakat itu bagaimana cara kita Mencintai alam dan hewan-hewan Yang ada di sekitar ini Supaya kita sama-sama melindunginya Melindungi dan melestarikan Alam dan flora dan fauna Yang ada di Danau Lebo ini Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topang Iswandi, GetTV Spot Selfie Menjadi barang jalan yang begitu laris manis Dalam dunia usaha Di Lombok sendiri Setelah spot kampung selfie Dan wisata pancingan di Lebante Di Lombok Tengah Kini hadir wisata kebun bunga matahari Di Narmada Tempat ini menawarkan banyak hal menarik Selain selfie di tengah kebun bunga yang luar Penasaran seperti apa? Berikut-berikutannya untuk Anda Spot satu ini dikenal dengan nama Narmada Botanik Garden Tempat ini menunjukkan hamparan Aneka bunga yang indah Mulai dari bunga matahari Lavender Mawar Dan bunga cantik lainnya Selain itu Kebun seluas satu hektare ini Juga berisikan aneka buah Dan sayuran yang bisa dipetik langsung Narmada Botanik Garden Terletak di Desa Gandari Kecamatan Narmada Dari Mataram sendiri Cukup dengan menempuh perjalanan Selama 30 menit Tepatnya sekitar 200 meter Dari pertigaan pasar Narmada Ke arah timur Untuk memasuki Botanik Garden sendiri Pengunjung hanya perlu Membayar tiket masuk Seharga 5.000 rupiah per orang Harga tersebut sudah termasuk Parkir motor maupun mobil Owner Botanik Garden Made Pasek Chandra Bayu Menuturkan Botanik Garden dibuka Sejak minggu ke-2 Maret lalu Meski belum resmi di-launching Namun kunjungan cukup banyak Hal ini terlihat Dari antusiasme pengunjung Yang terus berdatangan Sejak pukul 8 Wita Hingga pukul 19 Wita Bayu mencatat Kunjungan mencapai 100 Sampai 200 orang per hari Awal mula berdirinya Wisata Garden ini Dari keprihatinan Bayu Pada pemuda desanya Yang banyak tidak memiliki pekerjaan Ia pun menyelap Lahan seluas 1 hektare miliknya Menjadi satu spot wisata menarik Berkat ini Ia bisa membuka peluang kerja Bagi mereka Selain itu Narmada juga dinobatkan Sebagai desa wisata Oleh kementerian pariwisata Ia mengatakan hal tersebut Agar benar-benar menjadi Desa wisata yang memiliki ciri khas Kita ingin mengangkat Narmada yang sudah terdaftar Sebagai desa wisata itu Akan kita wujudkan Benar-benar menjadi desa wisata Yang memang memiliki ciri khusus Daripada wisata yang lain Kita ngembangkan garden Dimana disini kita bisa melakukan Berbagai aktivitas Ada selfie Ada petik buah dan sayur Itu yang ini Jadi cikal bakal Selain spot selfie menarik Tempat tersebut juga ditujukan Sebagai wahana edukasi siswa Semua siswa yang datang Diajarkan cara bercocok tanam Dan cara merawatnya yang baik dan benar Mulai dari bertanam sayur Hingga pembibitan bunga Ia melanjutkan Ada banyak hal menarik Yang sedang ia persiapkan Di Botanic Garden Akan ada hal baru Setiap bulannya Hal ini dikarenakan Bayu ingin membuat pengunjung Tidak merasa bosan Dengan Botanic Garden Selain itu Ada banyak fasilitas Yang akan dibangun Mulai dari musola Toilet umum Hingga beruga Untuk beristirahat Sementara untuk promosi Ia mengaku Masih mengandalkan Sosial media Khususnya Instagram Ia berharap Ada peran serta pemerintah Dalam mendorong Perkembangan wisata Di Lombok Barat Terutama di Botanic Garden Sendiri Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Saya berpemirsa Berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada Get News Kali ini Berbarui terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di Get News Dan jangan lupa Sujini channel streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel Di social media Facebook serta Youtube Muakil seluruh Kru yang bertugas Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!